Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku peserta didik SMP Negeri 13 Kelas 7, kelas 8, kelas 9 Berikut ini akan kami paparkan bagaimana caranya Mengikuti PTS Mengikuti PTS ya, penilaian tengah semester tahun ini PTS akan kami laksanakan Insyaallah akan kita laksanakan Pada tanggal 21 Tanggal 21, jadi tinggal beberapa hari lagi Tanggal 21 itu Senin Hari Senin sampai dengan hari Sabtu Nanti akan kita melakukan PTS Nah untuk mengikuti atau melaksanakan PTS Kalian harus sisa beberapa hal Yang pertama mengisi daftar hadir Dan juga mengisi, mengerjakan soal Nah bagaimana caranya mengisi daftar hadir yang bertanda tangan Daftar hadir yang ada tanda tangannya Nah berikut ini akan Bapak paparkan Bagaimana caranya mengisi daftar hadir Nah sebelum mengisi daftar hadir Nah sebelum mengisi daftar hadir Berikut ini akan kami berikan penjelasan beberapa hal Yang pertama Pelaksanaan PTS itu semua siswa Semua peserta didik wajib memiliki nilai PTS Wajib memiliki nilai PTS Kenapa? Karena PTS itu adalah salah satu komponen Untuk mendapatkan nilai rapot Nah jadi salah satu komponen nilai rapot itu adalah nilai PTS Oleh karena itu kamu wajib mengikuti PTS Yang kedua Wajib lapor diri tentang kesiapan pada walas Pada wali kelas Jadi sebelum mengerjakan soal Karena itu wajib untuk melaporkan diri Ke wali kelas di grupnya masing-masing Di grup wali kelas Bapak, Ibu, saya siap Saya siap mengikuti Terus yang lain lagi Saya siap mengikuti Saya siap nama Siap mengikuti Nama Underscore Siap Nah itu dilaporkan ke Wali kelas yang masing-masing melalui grup Yang sudah ada Yang ketiga Dilaksanakan secara sentak Secara daring Via Youtube Jadi nanti kegiatan PTS itu akan kita laksanakan Lewat Youtube Kalian tinggal buka Youtube Di channelnya SMP Negeri 13 Kemudian Disitu ada tiga link Untuk absen Link untuk kelas 7 Link absen untuk kelas 8 Dan link absen untuk kelas 9 Nah itu Jangan sampai salah klik Kemudian yang keempat Wajib mengisi daftar hadir Nah wajib mengisi daftar hadir Peserta PTS Itu wajib mengisi daftar hadir Yang nanti linknya juga akan Kami share di Youtube Lima Wajib mengisi atau mengerjakan Soal sendiri secara teliti Jadi mengerjakannya harus teliti ya Jangan tidak teliti Nah selama ini Yang sudah-sudah ini Untuk ulangan harian Itu kalian terlalu cepat mengerjakannya Nah terlalu cepat Jadi nilainya tidak maksimal Ada yang Nilai di bawah KKM Dan Ada juga nilai yang Di atas KKM Yang bagi Peserta didik yang Betul-betul teliti mengerjakannya Tidak akan mendapat nilai Di atas KKM Nah itu bagus Tapi kan Kadang ada yang sudah ini Ada lima menit selesai Bahkan beberapa menit selesai Nah itu kurang teliti ya Baik Kemudian selanjutnya Apa Nah di dalam PTS itu ada Tiga persiapan Ada tiga tahap Yang pertama persiapan Nah tahap persiapan itu adalah Kalian nanti Lapor di grupnya masing-masing Ke wali kelas ya Di wali kelasnya masing-masing Saya siap Saya siap gitu Kemudian yang kedua Mengisi daftar hadir Nah nanti setelah Menyatakan diri siap Di wali kelas Kemudian nanti akan kami kirimkan Link daftar hadir di Youtube Kalian buka Youtube Buka channelnya SMP Negeri 13 Dengan hashtagnya Galas Lempake Oke Yang ketiga Setelah mengisi daftar hadir Nanti ada waktunya Mengerjakan soal Nah mengerjakan soal Saat itulah Disitu nanti juga ada Saat mengerjakan soal itu Ada tiga link Dengan wapel yang sama Hari pada satu hari Ada wapel yang sama Ada misalnya IPA Nanti ada link kelas tujuh IPA Link kelas delapan IPA Link kelas sembilan IPA gitu ya Jadi jangan salah Mengerjakan Itulah anak-anak tahapan PTS yang Kalian harus lakukan Ingat Mulai tanggal 21 Kita PTS ya Tanggal 21 Oke Nah berikut ini Akan Bapak Apa Paparkan Bagaimana caranya Contoh untuk Mengerjakan Untuk Ini apa Contoh untuk Mengisi daftar hadir ya Nah kalau kelas Lapan kelas sembilan Sudah pernah ya Cuman ini kelas tujuh Yang Yang belum pernah Nah ini Nanti akan berbentuk Seperti ini ya Videonya Nah Nah ini Kalau tidak kelihatan Gini Ini ada Sedang mengisi Daftar hadir Silahkan klik Masing-masing Kelas di Deskripsi Nah untuk Menampilkan linknya Kita klik disini Ini ada Panah ke bawah Kita klik Supaya muncul linknya Nah ini Ini link untuk Kelas tujuh Ini link untuk Kelas lapan Dan ini link Untuk kelas sembilan Jangan salah ya Nah oke Sekarang Bapak akan Contohkan link Kelas tujuh Kita buka Linknya Nah kita tunggu Ini cara Mengisi Daftar hadir Atau absensi Di Kelas tujuh Nah ini Latihan aja Nanti akan tampilnya Seperti ini Dan cara mengisinya Akan seperti ini Kelas Tulislah kelas Atau disini Ada pilihan Nah Kelas tujuh A tujuh B Oke Kita pilih Kelas tujuh A misalnya Oke Nama lengkap Nama lengkap ya Bukan nama panggilan Lihat tulisan di bawah ini Ketik nama Anda Dengan huruf kapital Nah berarti hurufnya Kapital ya Huruf besar ya Misalnya Muhammad Aji Santoso Nah Nama lengkap ya Nama lengkap ya Kemudian nomor ujian Nomor ujiannya misalnya Nomor ujian ini Lihat di Kartu ujian Kalian akan mendapatkan Kartu ujian Nah lihat sesuai Dengan kartunya Jangan salah masuk Jangan salah nomor ya Misalnya Nomornya Tujuh Dua Kosong Tujuh Tujuh Dua Kosong Empat 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 Kemudian Wapelnya Wapelnya ketik Huruf kapital Atau pilih Kalau ada pilihan Dipilih Tapi kalau tidak ada Ketik dengan semua Huruf kapital Nah ini anak-anak Ada tanda tangan Bagaimana cara Tanda tangan Nah ini ada kotak ya Ada kotak Ya ada kotak Klik dulu di tengah Sampai muncul Nah ini Sampai muncul kotaknya Klik kotaknya Nah sekarang Goreskan tangan Atau jari Kalian ke dalam kotak Misalnya Nah ini Ini tanda tangan Misalnya begini Eh salah Klik Clear 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 Ngapusnya Klik lagi Nah kemudian Ulangi tanda tangan Pemenang kalau salah Misalnya Gini Oke Nah sudah selesai Selesai tanda tangan Kemudian Bawanya ada Submit Klik submit Atau kirim Biasanya ada yang Kalau bahasa Indonesia HPnya bahasa Indonesia Dia ada kirim Tapi untuk Contoh ini submit Klik submit Nah Akan ada begini Nah ada tulisan Thank you Your response has been submitted Berarti Absin Kalian sudah terkirim Nah cukup sampai disini Itu sudah selesai Setelah itu tutup aja Nah ditutup Tidak usah klik yang lain Langsung close aja Ya Langsung back boleh Oke Gitu anak-anak ya Itu cara absen ya Jangan lupa Isi dengan huruf kapital Dan ikuti petunjuk yang ada di suhu Oke Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Anak-anakku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa